Vila dengan pemandangan kolam renang infinity yang sekaligus juga kasih pemandangan hijau luas membentang yang indah Wah ini sih fix auto healing banget nih villanya Dan juga harga menginap disini tuh masih termasuk terjangkau loh Ini tuh dimana dan ada fasilitas apa aja makas lengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya Terima kasih telah menonton Jadi kita tuh masih di edisi review akomodasi pilihan kita di Bali aja nih Dan untuk villa yang akan kali ini kita review juga berlokasi di Pulau Dewata Bali Lebih tepatnya di daerah Tegalalang Ubudnya nih Dari villa ini untuk lokasi wisata foto-foto alas harum Bali tuh udah termasuk lumayan deket sih Karena kita tinggal berkendara belasan menit juga udah bisa sampai ke sana Dan itu juga sih salah satu alasan kita untuk menginap di villa ini Nah tadi setelah parkirkan kendaraan di bagian depannya kita bisa langsung terus jalan aja Dan dilanjutkan menununi anak tangga ini untuk menuju ke lokasi front office-nya villa ini Nah di depan sana juga sudah terlihat ya bagian kolam renang infinity villanya Nah si kolam renangnya ini tuh adalah alasan kedua nih kita memilih villa ini untuk kita review By the way sekarang ini kita mau langsung ke bagian front office-nya dulu aja ya untuk memulai proses check-innya Dan untuk lokasi front office-nya ini tuh ternyata adalah dekat dari kolam renangnya nih Lalu untuk proses check-innya tuh hanya dengan meminjamkan kartu tanda pengenang saja untuk dokumentasi oleh staff hotelnya Setelah itu sih nggak lama kemudian juga kita langsung dibantu dibawakan barang-barang bawaan kita untuk menuju ke villa pesanan kita deh Oke dan ternyata villa pesanan kita tuh dekat banget dari lobby-nya itu untuk bagian kolam renang kitanya Dan sekarang kita lihat aja kamarnya ini ya ini tuh di bagian halamannya luas juga ya dapetin tempat buat nyimpen-nyimpen ini handuk Di sebelah situ tuh dapetin buat meja juga ya meja kerja Ada celok elektriknya juga jadi bisa sambil buka laptop juga disitu misalnya ya Nah ini kita lihat bagian dalamnya ya tapi ini tuh agak gelap Jadi lampunya cuma segini aja katanya mungkin kita terangin aja ya Ini bagian kamarnya seperti ini jadi begitu dibuka kita langsung ke bagian sini Ini kita dapetin sebuah rak TV dan juga TV-nya ini kita belum mengecek nih TV-nya Smart TV atau bukan lalu kesebelah sini dapetin sebuah kasur ukuran double-nya Satu kasur besar dengan seperti ini juga kelambu-kelambunya Di sebelahnya terdapat sebuah meja samping dan juga sebuah colokan listrik ada tiga disitu Dan di sampingnya juga ada lampu ya lampu tidur seperti ini Oh ada AC ya Ada AC ya AC-nya di AC-nya di sebelah sana ternyata Begitu di sebelah sini juga kita dapetin sebuah meja lagi dan peralatan minumnya ya Pemanas air Cangkir-cangkir Air minum kemasan ini kopi gulanya kayak gini ya Jadi bukan kemasan saset tapi kemasan-kemasan di dalam Beling-beling seperti itu Ini tuh kosong kak ya Oh ini kosong isinya hair dryer aja Di sebelah sana kita dapetin sebuah lemari Lemarinya kosong Ini sih barang-barang bawah kita Jadi ini nih bagian dalam villa pesanawan kita disini Wih begitu keluar kita langsung lihat Selasanya yang hijau-hijau banget ya Sekarang ini kita cek aja ya kamar mandinya Kamar mandinya Didorong aja dibukanya Begitu dibuka kita langsung dapetin sebuah WC duduk di sebelah sini Jadi ini WC-nya itu dapetin jet shower aja ya Tanpa bidet ya Ini buat tempat sampahnya Dan di bagian atasnya seperti ini Jadi semi-semi terbuka gitu Ini kepala showernya Jadi showernya shower handrop gitu ya Ada air panas yang dingin Ini untuk bagian bawahnya seperti itu Dan di sebelah sini kita dapetin ini buat nyimpen-nyimpen handuk Setelah itu dapetin sebuah wastafel ala-ala etnik batu gini Dan juga ada sabun dan sampo ya Setelah itu sih pastinya ada sebuah cermin besar di atasnya nih Jadi seperti itu untuk kamar mandi vilanya ini Nah kita udah room tour ya Sudah lihat segasnya dari tempat ini Dari tempat tidurnya Kamar mandinya Dan juga TV Dan juga halamannya Ini ke bagian bawah tuh masih ada lagi Nanti kita lihat-lihat lagi Sekarang ini pastinya Ini tuh kita datang lumayan telat Di jam 3 sore ya Baru sampai sini karena lumayan jauh juga Kita mau rehat dulu aja Nanti kita update lagi Kalau misalnya nanti sore enggak hujan dan agak terang Kita mau muter-muter ke bawah Tapi kalau usah hujan Nanti kita update lagi besok pagi atau malam ya Dan selalu jam setengah 4 sore Sekitar setengah jam kemudian Setelah kita update sebelumnya Kita mau update lagi soal kamar ini ya Kamar di villa ini Untuk TV-nya ini smart TV Jadi bisa nonton Youtube di sini Dan juga oke yang tuh gambarnya Ngedekat kecepatan wifi di villa ini tuh seperti ini Jadi wifi-nya lumayan sih ya Setelah itu Untuk AC-nya ini dingin Dan juga di kamar mandinya Air hangatnya juga berfungsi dengan baik ya Sekarang ini karena kebetulan tuh cuacanya cerah lagi Jadi malah lebih terang dari sebelum kita datang Kita mau jalan-jalan sore aja nih ya Kayaknya ke bawah masih bisa sih Yuk ikuti kita untuk jalan-jalan sore di villa ini ya Oh iya untuk nama villa ini tuh adalah Sebatu Tulen Villa ya Untuk sore harinya tuh Di sini tuh udaranya sejuk nih Mungkin karena memang saat ini Cuacanya sedang mendung ya Semoga aja sih gak sampai hujan nih Dan ini nih Kolam menang Infinity Dengan view lembah di Tegalalang Ubudnya Seger banget sih view dari kolam menangnya ini tuh Dan untuk harga menginap di sebatu Tulen Villa ini tuh Adalah mulai dari 400 ribuan aja dong nih Dengan harga segitu Dapetin villa nyaman Dengan pemandangan dari kolam menang sekeren ini sih Menurut kita udah worth it banget ya Nah di harga 400 ribuan itu tuh Adalah untuk jenis kotet jilat Dengan pemandangan kolam renang yang tanpa sarapan ya Dan jenis ini juga nih Yang kita pesan dan kita review di video kita kali ini Nah kalau kamu prefer pengen pesan villa yang sekaligus udah dapetin sarapan di kesokan pagi harinya Bisa kok Di harga 500 ribuan Kita sudah bisa dapetin villa yang sama dengan plus sarapannya Dan karena selisih yang harga tanpa sarapan Dengan yang dapetin sarapan tuh termasuk tipis Jadi sarang kita sih pesan villanya yang plus sarapan aja ya Kalau menginap dalam liburan disini tuh Oh iya disini juga tersedia varian villa dengan kolam menang pribadi Di halamannya dengan harga 1,1 jutaan ini nih Jadi untuk bagian villa ini tuh Kalau mau berenang kita bisa langsung loncat aja tuh Gak perlu jalan lagi ke bagian kolam renang di dekat bangunan front office-nya Tapi karena total villanya disini tuh terbatas dan gak terlalu banyak Jadi menurut kita sih varian yang 400 ribu tanpa sarapan Dengan kolam menang bersama Yang berlokasi di dekat bangunan front office-nya tuh tetap worth it worth it aja nih Nah jadi seperti itu ya informasi harga menginap di villa asli yang sejuk di Tegalalang Ubud ini Tapi tentunya tetap kita ingetin ya Tentang harga itu selalu ada aja nih Kemungkinan untuk berubah-ubahnya Entah perbedaan harga antara weekend dan weekday Ataupun karena faktor-faktor lainnya Yang pasti harga yang kita infokan di video ini tuh Ada harga yang kita dapatkan dan kita cek saat video ini dibuat Dan untuk jalan-jalan sorenya sepertinya kita sudahi aja nih Sebelumnya kita pikir kalau misalnya kita terus jalan ke bawah Kita bakalan sampai tuh ke bagian sawahnya Tapi ternyata gak ada akses untuk terus sampai ke bagian sawahnya tuh Kalau misalnya jalan terus ke bawah Dan kalau yang sekilas kita hitung sih ya Saat kita tadi explore disini tuh hanya ada 5 villa aja nih Termasuk dengan villa yang kita inepin Jadi jumlah villanya beneran terbatas ya Dan saat kita review ini juga 4 villa lainnya tuh ada tamunya dong Alias full booking nih tempat ini tuh Dan untuk sore ini kita mau habisin waktunya dengan santai-santai aja nih Di bagian kursi santai kolam renang villanya ini Sambil menikmati suasana dan pemandangan indahnya Dan sekarang tuh di jam 5 kurang ya Kita tuh sebenernya untuk disini tuh pesan makan bisa delivery Cuman off screennya lumayan mahal Akhirnya tadi kita beli offline aja Untuk berkendaraan sekitar 8-10 menitan sih ke bagian atasnya Jadi masih bisa lah ya pesan makan disini Tapi mungkin lebih baiknya nyetok aja ya sebelum sampai disini Jadi yuk kita nanti update lagi untuk suasana besok paginya Sekarang kita mau makan sore dulu aja nih Dan sekarang sudah malam Harinya disini ini tuh sekarang di jam setengah 7 malam Untuk suasana kamarnya tuh dari waktu tadi cekin juga kan Waktu sampai sini tuh emang agak-agak gelap seperti gini ya Agak-agak temaram gitu Oh ya by the way kita mau update lagi Untuk TV-nya tuh emang Smart TV Dan disini tuh untuk akun Netflixnya sudah ada loginnya Jadi kita gak perlu punya akun sendiri buat nonton Netflix disini Sudah ada akunnya tinggal nonton aja Nah sekarang ini kita lihat suasana malam hari di luar kamar villa kita juga ya Untuk pencahayaan di bagian luar villanya ini Saat malam hari itu bernuansa remang-remang yang relaxing sih Didominasi dengan lampu-lampu bercahaya kuning Yang bikin suasana villanya itu makin enak buat istirahat Nah tapi untuk bagian kolam renangnya sih gak ada lampunya ya Jadinya tuh gelap-gelap aja sih untuk bagian kolam renangnya Dan gak kerasnya ya sekarang sudah pagi hari disini nih Suasana paginya disini tuh udah cegar banget ya Ini tuh di jam 7 pagi by the way masih lumayan gelap ya Oh ini untuk bagian meja kursi disini kita masukin dulu ke kamar Karena semalam juga kita masih ngerjain kerjaan ya disini ya Liburan sambil kerja ceritanya Nah ini tuh untuk ubur disekitaran sini kita gelalang ini tuh termasuk dingin ya Ini kita kayak ngerasa lagi dilembang sih sekarang dingin banget disini tuh Jadi kalau misalnya ke ubur bagian sini mungkin lebih baik bahwa ini ya Bunga baju-baju yang tebal juga ya Dan ini suasana pagi harinya Seger banget Disini tuh kita gak pesen yang dapetin sarapan Tapi keuntungnya kemarin tuh kita udah beli Udah nyetok makanan sendiri sih Jadi gak masalah sih buat kita Mungkin tipsnya seperti itu juga ya Kalau misalnya kesini Kalau misalnya gak pesen makanan Eh pesen kamar plus sarapan Setok makanan juga aja Karena walaupun bisa delivery Ongkos kirimnya lumayan sih Seharga satu menu makanan juga Udah ya kita melanjutin dulu Ngedit-ngedit ngerjaan Sambil juga santai-santai Udah menikmati suasana ubur Bali yang seger kayak lembang ini nih Dingin banget disini Nanti kita update lagi pada saat siang hari Untuk bahas lebih jauh ya Review lengkap soal villa keren ini Ya kita lanjut dulu Dan selamat siang Sekarang tuh gak kerasa sih udah jam setengah sebelah siang disini Kita udah beres-esetepin tempat ini satu hari satu malam ya Nama tempat ini tuh sebatu Tulen Villa nih Tadi tuh di jam 9 ya Kita juga sedih renang-renangan Di bagian kolam renangnya Dan kita baru nges ya Kalau kolam renang ini tuh termasuk kolam renang pribadi ya Walaupun lokasinya tuh dekat ke bagian lobby tempat check-innya Tapi ini tuh khusus untuk bagian villa kita aja Karena villa-villa lainnya tuh Kolam renangnya langsung di depan villanya ya Kebetulan villa yang kita pesen ini aja Karena mungkin ini jadi tipe termurah Jadi kolam renangnya tuh ada di dekat lobbynya Tapi ini buat tamu yang di villa ini aja sih kolam renangnya Nah kita udah beres-esetepin satu hari satu malam ya Kita membahas di sini Kelebih dan kekurangan dari tempat ini yang kita rasain ya Dari sebatu tulen villa ini Kelebihan dari tempat ini tuh banyak banget sih Yang pertama itu adalah pemandangannya indah banget dari tempat ini Hijau-hijau kayak gini Lalu juga untuk kamarnya termasuk nyaman Dan fasilitasnya juga lengkap ya Internet wifi ada TV-nya juga smart TV Air panasnya juga ngalir Kamar mandinya juga nyaman Kamar tidurnya juga nyaman ya Jadi untuk kamarnya ini oke banget sih ya Untuk villanya ini Dan sekarang kita mau bahas soal kekurangan-kekurangan Dari tempat ini ya Kekurangan pertama itu adalah lokasi tempat ini tuh Jalan ke sininya itu lumayan curam nih Jadi harus agak-agak mendaki kayak gitu Jalan ke sininya lumayan ekstrim Dan juga ini tuh ada di bagian belokan ya Kita sempat kelewatan sih Untuk lokasi tempat ini tuh Karena kita gak tau dimana titik tempatnya Kita sempat kelewatan tempatnya Jadi kita harus puter balik lagi Di suatu tempat yang curam ini ya Jalannya ya Itu sih menurut kita Hal kekurangannya dari tempat ini tuh Dan kekurangan kedua itu Soal kamarnya ini tuh Untuk pencahayaannya agak-agak kurang Jadi agak-agak gelap kayak gini Tapi ini enak sih buat dipakai istirahat Memang gak sampai terang-terang banget Di bagian kamar villanya ini Nah jadi kayak gitu aja sih Menurut kita Kelebihannya sama kekurangan dari tempat ini ya Sebatu tulen villa ini Overall gimana Menurut kita sih Tempat ini tuh tetep kita rekomendasi Karena tempatnya nyaman Harganya juga masuk akal Dapetin juga kolam renang pribadi Walaupun kolam renangnya itu Lokasinya deket ke bagian lobby Dan resepsionis hotelnya ya Villanya maksudnya Dengan harga segini sih Menurut kita tetep oke-oke banget ya Ditambah lagi juga Suasananya tuh dengan view yang keren seperti ini Dan juga ini tuh Kalau misalnya sore, malam, dan pagi-pagi itu Disini tuh sejuk ya Malah kita ngerasain tuh kayak dilembang sih Sejuknya sih Mungkin emang Bali overall Agak-agak dingin aja Di bulan-bulan ini Jadi menurut kita tempat ini Tetep kita rekomendasiin sih Buat kamu yang mau liburan Di daerah Ubud Bali ya Bisa langsung pesen villa ini aja Nah jadi seperti itu aja ya Review recap kita soal tempat ini Kalau kamu suka sama video kita kali ini Bisa di like aja Nah kalau menurut kamu Vila ini cocok buat liburan kamu Langsung aja rencanain Liburan kamu kesini ya Kita ketemu lagi segera Di video selanjutnya Dari Netsgo Project Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax